kenapa beberapa model daikas itu mahal? karena dia digoreng hello welcome back to my channel daikas girich oke dalam video kali ini gue mau bikin suatu ulasan tentang kenapa beberapa daikas itu bisa harganya melangit atau sangat tinggi sekali dibandingkan dengan daikas-daikas model atau brand lainnya oke disini yang bakal gue bahas itu adalah hot wheels kenapa hot wheels? karena dia merupakan daikas yang udah sangat tersebar luas dimana-mana dan kolektornya cukup banyak masih lebih banyak dibanding daikas merk lainnya seperti misalnya pomica, termark, atau yang lainnya dan produksinya juga cukup signifikan tiap tahun, tiap bulan mungkin ada dia produksi lot baru, lot baru, lot baru dan setahun bayangkan saja setahun, lot wheels reguler mengeluarkan 15 lot atau case ya kalau bahasanya di luarnya misalnya lot A, B, C, D, E, F, G, H, I gak ada, J, K, L, M, N, O gak ada, P, dan Q ada 15 lot keluar setiap tahunnya dan ada beberapa model yang harganya bisa dibilang cukup tinggi dibanding dengan model lainnya bisa kita sebut Datsun misalnya, Bugatti atau mungkin dulu kita punya Ferrari yang sekarang udah gak ada ya nah disini gue bakal ulas kenapa beberapa model tersebut lebih mahal dibanding model lainnya sebelum masuk ke bahasan jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mendukung gue biar bisa bikin konten-konten lainnya terima kasih, langsung cek this video oke yang pertama kenapa ada beberapa model yang mahal menurut gue kenapa bisa mahal itu karena terbatas jumlahnya, limited disini yang gue maksudkan seperti RLC, convention nah menurut gue marketing hot tools ini cukup bagus ya cukup keren buat menaikkan pasar dia dan dia mencari kolektor-kolektor barang-barang yang limited misalnya selain RLC ataupun convention dulu tahun 1995 ketika pertama kali keluar Super Tracer Hunt atau Tracer Hunt dulu disebutnya itu limited masing-masing modelnya cuma 15.000 worldwide lu bayangin 15.000 jadi gak semua kolektor bisa dapet itu jenis mobil lu bandingin dengan sekarang yang ya sekarang banyak banget beredar seperti lus-lusannya ataupun yang kartnya juga cukup bisa lu beli dengan harga yang cukup tinggi kalau yang tahun 1995 kalau sekarang lu cari harganya gila-gilaan tahun 1995 itu dia limited Rp 10.000 pertama limited seperti THS Tracer Hunt 1995 96 itu dia limited Rp 25.000 kalau salah terus RLC RLC itu dikhususkan untuk penggila kolektor biasanya domic ceilingnya di US karena ongkirnya disana murah tapi bisa juga kita join di websitenya Hot Wheels di cari aja lu RLC membership dan itu kebetulan baru dibuka kemarin yang mobilnya itu Nissan Skyline R34 R34 ungu nah di setiap bulan atau setiap periode RLC mengeluarkan mobil-mobil yang jumlahnya limited misalnya kita bisa ambil contoh yang tahun lalu seperti ada Magnus Walker yang limited cuma berapa gitu terus kemudian ada Skyline R34 warna biru karena di Indonesia banyak banget kolektor Skyline R34 ataupun JDM pasti dong orang berbutan harganya pasti naik dengan jumlah barang yang cuma sedikit disini prinsip ekonomi bisa diterapkan karena semakin sedikit barang harga pasti makin tinggi ketika pasar banyak yang nyari atau yang banyak yang butuhkan kayak sekarang yang lagi hot masker guys itu yang pertama menurut gue kenapa beberapa model mahal guys yang kedua kenapa beberapa model daikas itu mahal karena dia digoreng nah ini setelah udah umum ya digoreng atau dimainkan lah harganya jadi ada yang nimbun ini barang jadi barang beredarnya sedikit walaupun emang sebenarnya modelnya ini emang keren ya guys banyak yang peminatnya banyak cuma ada beberapa kolektor atau mungkin ada orang-orang yang sengaja buat naikin harga naikin harga misalnya di luar terus dipublish dipublish nah jadi orang-orang kepancing nih ada ngeliat misalnya ada lelangan ada orang ngasih bin harga sejuta padahal sebelumnya pasarnya cuma 700 ribu sikat bin bin nah otomatis kan dia naik-naik terus naik terus tapi orang ngeliatnya wah ini harga barang kayak misalnya cool kombi tiba-tiba dalam setahun bisa naik dua kali lipat wow karena dia ada orang yang ngumpulin ngumpulinnya gak cuma satu guys jadi banyak-banyak barang rare di koleksi oleh satu orang dengan jumlah lebih dari satu misalnya lima sepuluh nah terus ada temen-temennya misalnya ini case misal contoh di luar negeri ya kita gak ngambil contoh di sini ada si A ngejual gue p dinaikin lagi sama B 600 gue p 600 karena lambat laun dengan digoreng diposting terus-terusan otomatis pasar bakal mengikuti bahwa wah ini barang kayaknya naik-naik naik-naik dan target mereka target ini biasanya kolektor-kolektor baru jadi misalnya tadi udah gue sebutin cool kombi atau mungkin sempet kemarin itu Datsun wagon THS yang tiba-tiba harganya melejit tinggi banget jadi 2, 3, berapa kali lipat lah tapi menurut gue itu emang ya namanya barang koleksi kita gak bisa gak bisa apa ya ya kalau misalnya lu mau harganya cocok sikat selama masih bisa disesuaikan dengan kantong atau dompet kita kalau misalnya lu gak punya duit jangan dipaksain lah kasian yang jualan nanti berharap ini gak dibayar-bayar tadi akhirnya book and run nah itu menurut gue yang kedua digoreng terus yang ketiga kenapa beberapa model itu jadi mahal karena dia banyak dibuat custom misalnya kita bikin custom dengan jumlah 200 pcs kurang lagi tambah lagi 200 otomatis ini customizer kan atau suatu komunitas yang mau bikin misalnya mobil dinas lah Mbak Din dia butuh jumlahnya banyak dia nyari nih bareng-bareng murah-murah disikat sikat semua tapi harganya harga yang minimal misalnya harga minimal nih bulan Maret gocap disikat semua wah udah gak ada nih harga gocap bulan Juni yang 60 disikat lagi wah otomatis barang habis barang habis barang habis harga pasti naik dong karena dia dipake buat custom karena emang detailnya oke kita misalnya ambil contoh R34 terus kita sekarang yang baru-baru ini mungkin Manga Tuner Manga Tuner dulu gue sempet jual R30 tiba-tiba sekarang udah naik R35 R40 karena banyak yang bikin custom dari model tersebut emang modelnya unik oke yang ketiga itu dia dibikin custom yang keempat itu dia barang lama dan udah gak produksi lagi sekarang atau mungkin bisa jadi license-nya udah gak kerjasama dengan Hot Wheels ini kita ambil contoh Ferrari coba lihat Ferrari merah harganya iya susah lah yang masih kartu nyari di bawah Rp 50.000 meskipun itu cuma LaFerrari atau Rp 599 GTB Fiorano yang merah tapi ya guys itu gak ada yang di bawah Rp 50.000 kalau ada yang di bawah Rp 50.000 tawarin ke gue ada gue koleksi karena semakin tahun semakin lama dia udah gak diproduksi ada kolektor baru lihat wah ngumpulin satu cakep nih model beli lagi dua tiga empat kemudian ngasih tau ke temen-temen nih guys Ferrari cakep nih modelnya apalagi yang warna merah wah Ferrari banget otomatis kan barang itu makin dicari makin dicari dan sekarang udah gak ada jadi otomatis harganya pasti bakal naik-naik terus karena yang udah punya yang megang itu barang kolektor-kolektor yang ibarat gak tegal lah ngelapasnya itu menurut gue yang keempat oke yang kelima menurut gue yang terakhir ini merupakan ini pendapat gue ya guys ya dia merupakan nostalgic car atau mobil yang dulu real carnya mungkin sempet beredar dan nge-hits banget seperti Civic EF atau Civic Nova lah itu dulu tahun 90-an ya mungkin gue belum lahir dulu itu sempet itu nge-hits banget lah orang-orang anak-anak gaul anak-anak nongkrong itu biasanya mobilnya Civic seperti itu yang dipasangin sound system buat pamer segala macem lah dari zaman dulu namanya anak-anak muda pinginnya tampil lah show off punya Civic keren lah dulu lah bisa mengenang masa lalu ataupun bahkan yang dulu gak kesempaian punya mobil aslinya bisa tersalurkan melalui die case-die case ini atau bisa aja Ken Mary itu kan historicalnya cukup apa ya cukup ada punya nilai histori sendiri lah di Jepang dengan modelnya Ken sama Mary terus Datsun Datsun juga ya Datsun Wagon lah Datsun Bray misalnya itu kan udah pasti lah dia punya nilai sejarah yang cukup tinggi dan ya wajar untuk punya harga yang tinggi juga ada satu lagi yang bisa membuat harga die case tertentu itu mahal menurut gue yang keenam itu hanya beredar di luar lokasi kita atau misalnya gue sekarang di Indonesia die case-die case yang khusus atau eksklusif dijual di luar negeri misalnya dia Red Edition zamak otomatis harga disini makin tinggi apalagi model-model yang mencakup 5 faktor tadi yang gue sebutin sebelumnya itu harganya pasti tinggi lah gak mungkin harga 30 ribu kecuali model-model fantasy car ya jadi itu menurut gue total ada 6 secara umum mendapat gue bahwa atau kenapa harga die case model tertentu merek Hot Wheels bisa jadi lebih tinggi dibanding model-model lainnya oke semoga bermanfaat video gue kali ini kalau ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan oleh kalian bisa komen di bawah ini jangan lupa subscribe like video ini dan kalau misalnya ini merupakan info yang menarik kalian bisa share di forum atau di komentar sekalian oke terima kasih semoga bermanfaat selamat beraktifitas kembali see you